. Bencana banjir merendam beberapa wilayah di Kabupaten Pati. Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022, dini hari. Data yang dihimpun Murianyus, banjir terjadi di kecamatan Pati Kota, Wedari Jaksa, Trangkil, Margoyoso, Tayuh, hingga Sukolilo. Salah satu warga kelurahan Sidoharjo Pati Kota, Deborah mengatakan, banjir mulai datang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pagi ini, banjir masih menggenangi perkampungannya. Banjir mulai tadi malam sekitar jam 1 waktu Indonesia Barat, sekarang malah tambah tinggi setinggang orang dewasa. Kalau balita terendam ini, ujar dia kepada Murianyus, Kamis pagi. Selain di wilayah itu, beberapa wilayah di kecamatan Pati Kota juga diterjang banjir. Di antaranya, Jalan Pemuda, Timur Alun-Alun Pati, Desa Sidokerto, Alugoro Pati Kota hingga Jalan Pati Tayuh KM3 tepatnya di Desa Tambaharjo. Alun-Alun Pati aman, tapi Alun-Alun Ketimur, Jalan Pemuda, kena banjir juga, Imbu Arif, warga Pati lainnya, Desa Tunjung Rejo, Kecamatan Margoyoso juga diterjang banjir. Desa yang mengalami banjir bandang pada akhir Juni ini, kembali mengalami banjir bandang pada Kamis Dinihari. Hujan yang mengguyur Kabupaten Pati dan sekitarnya membuat tanggul darurat di sungai Sat yang baru dibuat jebol. Ini membuat aliran sungai kembali menerjang rumah-rumah warga, tanggul jebol lagi, banjir kali ini lebih besar. Sementara ada empat rumah yang rusak, tapi belum tahu keseluruhan yang rusak berapa. Saat ini belum surut, kata Arif Setiawan dihubungi secara terpisah, belum diketahui secara pasti berapa desa yang mengalami kebanjiran dan berapa kerugiannya. Begitu juga penyebab banjir secara keseluruhan di Kabupaten Pati ini.